Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Kito TV dimanapun berada Kali ini saya berada di Kelurahan Kebun Kling Kota Bengkulu Nah di background saya ini adalah Mes Pemda Provinsi Bengkulu Yang dibangun di masa Pemerintahan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamudin Masuk dalam proyek Multius Nah sahabat sekalian Di era pemerintahan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersah Bangunan ini masih terbengkalai Kita ketahui bahwa Rohidin Mersah Memimpin Provinsi Bengkulu ini Sudah 7 tahun Ini 7 tahun Waktu yang cukup lama Untuk seorang Pemimpin Dalam memimpin Daerahnya Tapi begitu banyak aset-aset Pemda Provinsi Bengkulu Walaupun itu dibangun Bukan di masa Pemerintahannya Tapi tetap saja ini menjadi tanggung jawab Seorang kepala daerah Untuk kemudian Memberesi Nah termasuk Di background saya ini adalah Aset Pemda Provinsi Bengkulu Yang jumlahnya Jumlah nilai asetnya ini Miliaran Dibangun pun Dengan miliaran Dan Dengan terbengkalai Ini tentu Daerah dirugikan Kenapa dirugikan? Tentu Pemeliharaan Dan lain sebagainya Tetapi Tidak Menghasilkan Nah sahabat sekalian Kita ingat bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersah Sudah Sangat lama Memimpin Provinsi Bengkulu ini Diawali dengan Menjadi Wakil Gubernur Bengkulu Mendampingi Ridwan Mukti Terpilih menjadi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2016 Nah kalau kita hitung Dari beliau menjadi Wakil Gubernur Jadi pemimpin Provinsi ini Karena Wakil Gubernur Juga pemimpin Provinsi Itu di tahun 2016 Berarti sampai tahun 2022 Sudah 7 tahun Dari Wakil Gubernur Lalu kemudian menjadi PLT Gubernur Karena Ridwan Mukti Masuk Penjara Kasus ya Bekasus Masuk penjara Lalu kemudian Beliau Naik menjadi PLT Gubernur Bengkulu Lalu berikutnya Beliau menjadi Gubernur Bengkulu Karena pas KPLT Dilantik Menjadi Gubernur Bengkulu Dan setelah itu Kembali ikut bertarung Di Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Terpilih Bersama pasangannya Ros Jonesah Nah kalau kita hitung Dari tahun 2016 Sekali lagi Ini sudah masuk 7 tahun Bayangkan dengan rentan Waktu yang cukup Panjang Dan kalau teman-teman Baca di Google Atau klik di Google Pemberitaan tentang Mes Pemda ini Banyak sekali Wacana-wacana Dari Pemda Provinsi Bengkulu Di bawah Kepemimpinan Roheddin Mersyah Tentang Ini akan diapakan Tapi faktanya hari ini Sampai hari ini Bangunan ini Masih Terbengkalai Sangat disayangkan sekali Padahal kita mempunyai Badan usaha milik daerah Nah ini kan bisa dioptimalkan Apakah penggunaannya Pengelolaannya Menggunakan badan usaha milik daerah Apa gunanya mereka Jadi Sekali lagi bahwa Bangunan yang miliaran rupiah ini Sangat disayangkan Terbengkalai Kita Lihat Lebih dekat Terbengkalai Bisa disut ini Sudah banyak Yang rusak Nah ini Sana Dan Semak blukar pun Sudah Sangat parah ini Kita kesini Ini Padahal sahabat sekalian Ini Lokasinya Sangat strategis Sekali Ini adalah lokasi Wisata Itu ada Kolam Tapak Padri Tapak Padri Adalah Juga Dulu menjadi Lokasi Wisata Unggulan Nah sementara Di sana Di sebelah sana Itu Benteng Malboro Benteng yang Sangat bersejarah Dan banyak Dikunjungi Oleh wisatawan Baik itu Wisatawan lokal Wisatawan Di luar Provinsi Dan termasuk Wisatawan Termasuk dari Manca Negara Nah sangat disayangkan sekali Pada saat orang Berwisata Ke tapak Padri Ke pantai Kemudian juga Melihat Benteng Malboro Tapi ada Bangunan Yang Megah ini Yang menghabiskan Uang miliaran Terbengkalai Nah ini Akan menjadi Stigma yang kurang baik Terhadap Provinsi Bengkulu Bahwa Orang melihat Wah ini Seperti apa Terbengkalai ini Mengganggu Tapi kalau kemudian Ini dikelola dengan baik Tentu Akan Bisa menghasilkan Pendapatan dari Provinsi Bengkulu Kalau seperti ini Ya terbengkalai Nah inilah menunjukkan Ketidak Becusan Kegagalan Rohidin Mersah Sebagai Pemimpin di provinsi ini Yang sudah tahun Tujuh tahun Memimpin provinsi ini Dalam memanfaatkan Aset-aset Yang bernilai Milyaran Dan bukan hanya ini saja Banyak sekali aset-aset Yang terbengkalai Ada Ex Dexra Nasda Dan kalau kita Lihat di sepanjang Pantai panjang itu Jalan pariwisata Banyak sekali aset pemda Yang terbengkalai Termasuk di depan Rumah dinasnya Di Balai Semara Itu juga Pew Tower Yang sudah Kropos Tapi Tidak jelas Junturungannya Mau diapakan Nah Dengan semua itu Saya berpendapat bahwa Dengan tujuh tahun itu Ini bentuk ketidakbecusan Bentuk Kegagalan Rohidin Mersah Memimpin Provinsi ini Tapi masih Ada waktu Sampai tahun 2024 Menyisakan waktu Berapa tahun lagi Tidak lama Untuk Rohidin Bisa berbenah Memanfaatkan Aset-aset yang terbengkalai Agar Sejarah tidak mencatat Bahwa Rohidin Pada saat Habis masa jabatannya Aset-aset seperti ini Belum Termanfaatkan Tapi nanti kita Acungi jempol Jika kemudian Mes Pemda ini Bisa Dimanfaatkan Sehingga bisa Menjadi Daya tarik Tersendiri Dan Dapat menghasilkan Bagi Pemda Provinsi Mungkulu Terima kasih Salam Kito TV Kito TV